Di hari pertama ASEAN University Games 2014, Kontingen Indonesia sudah mampu meraih medali emas dari cabang taekwondo. Peluang menambah emas pun bertambah usai tim Voli Putra memastikan langkah ke final. Kontingen Indonesia meraih medali emas di hari pertama ASEAN University Games 2014. Pencapaian itu dipersembahkan oleh cabang taekwondo lewat nomor Pomsai Putra dari pasangan Maulana Hadir dan Muhammad Faza. Cabang taekwondo yang cukup diandalkan Indonesia, total menyumbangkan empat medali. Selain satu emas, Indonesia juga mendapatkan dua perak dan satu perunggu. Walaupun cukup sukses membuka hari pertama, namun Kontingen Merah Putih masih belum mampu memimpin kelas men umum. Saat Indonesia masih berada di posisi keempat, dibawa Thailand sebagai pemimpin kelas men di susul Filipina dan Laos di posisi dua dan tiga. Sementara dari cabang Voli, tim Putra Indonesia memastikan diri lolos ke babak keren. Kepastian itu diperoleh setelah Mahmud Ndur Cahyadi dan kawan-kawan mampu mengalahkan Malaysia 3-0. Ini menjadi kemenangan kedua tim Voli Putra Indonesia setelah sebelumnya juga menang atas Singapura. Indonesia sebenarnya masih menyusahkan satu laga lagi melawan Thailand. Namun hasil di laga tersebut tidaklah mempengaruhi kelolosan Indonesia ke babak keren final. Indonesia kini masih menunggu calon lawan yang masih akan diperebutkan oleh Singapura dan Malaysia. Tetra Surya, kontributor Berita 1 Palembang, Sumatera Selatan.